Kepakaran Melanda Lapak, pengepul barang bekas rongsokan di Jalan Musyawarah, Kebonceruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahu-membahu memadamkan kobaran api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Petugas juga kesulitan mengakses sumber air untuk memadamkan api. Akibatnya, empat lapak pengepul barang bekas ludes terbakar. Untuk informasi kebakaran, lapak pemilik Bapak Aditya luas kira-kira 30 x 10. Usia pemilik 53 tahun. Boleh dijelaskan situasi saat ini seperti apa Pak? Sekarang ini tinggal pendiminan ya, sebentar lagi udah. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa seorang anak di Indramayu, Jawa Barat, tega membunuh ayah kandung dan menguburnya di pekarangan rumah. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya karena pelaku merupakan anak kesayangan korban. Murtado, pelaku pembunuhan sadis terhadap ayahnya dikenal sebagai sosok pendiam oleh keluarga dan warga di desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang, Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anak bungsu dari enam bersaudara ini diketahui tinggal seorang diri di rumah bekas peninggalan orang tuanya yang sekaligus jadi lokasi tragedi yang menewaskan casim ayahnya. Murtado bahkan menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter sejak September lalu. Ismail, kakak pelaku, mengatakan jika sang ayah begitu menyayangi Murtado hingga berulang kali membela adiknya saat bermasalah dengan tetangga. Bahkan, di antara anak yang lain, Murtado disekolahkan oleh korban hingga jinjang diploma. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa korban secara keji. Murtado yang juga berusaha menghabisi nyawa Fatma kakaknya dengan cara membekap dan memukulnya dengan balok. Namun upaya tersebut gagal setelah kakak pelaku lainnya Ismail mengetahui penganiayaan itu dan segera melarikannya ke rumah sakit. Dari laporan penganiayaan pelaku terhadap kakaknya itulah pembunuhan keji yang dilakukan Murtado terhadap casim terungkap. Ya, sementara itu pemirsa polisi terus mengembangkan kasus pembunuhan keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan forensik, organ dalam ketiga korban rusak akibat racun yang diberikan oleh anak musuhnya. Polresta Magelang terus lakukan pengembangan kasus keracunan yang menyebabkan tiga orang tewas dalam satu keluarga. Ada dua zat yang digunakan oleh pelaku dalam upaya membunuh keluarganya, yakni zat golongan arsenik dan zat golongan cyanida. Hasil penyelidikan kami dengan bukti-bukti yang ada, kami cek kemarin, yang bersangkutan membeli dua zat kimia. Satu adalah golongan cyanida sebanyak 100 gram, yang dua adalah arsenik sejumlah 10 gram. Sementara itu dari hasil pemeriksaan forensik diketahui bahwa organ dalam korban rusak akibat zat kimia. Organ dalam ketiga korban mulai dari saluran nafas hingga lambung mengalami kerusakan akibat zat-zat yang diberikan tersangka kepada korban. Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ, dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Sebelumnya tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun cyanida dengan es dawet. Namun upaya pembunuhan tersebut gagal. Tersangka kembali meracuni orang tua dan kakaknya untuk kedua kalinya. Kali ini tersangka memberikan racun arsenik hingga membuat keluarganya tewas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan. Pemirsa, ada yang viral, pasangan lansia mengaku sebagai Ratu Adel dan Imam Mahdi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam INews Prime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!